Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat sederhana kejahatan sekalian Yang terhormat perusahaan koordinasi kegunaan daerah kesatangan dan wabarakatuh Yang terhormat sederhana kejahatan sekalian dari Kota Bandung Para Ketepatukur di lingkungan pemerintah Kota Bandung yang kami hormati Rekan-rekan dari kursus media masyarakat yang kami hormati Hadir di lingkungan kaki yang kami hormati Dengan mengejarkan uji yang sebutkan dan wabarakatuh Atas mimpangan rahmat dan koniannya Yang senantiasa terpulak kepada kita Sehingga wajah kesempatan ini Dapat bersama-sama adil Dan mengikuti dapat paling berman Yang insya Allah Bukan semua negara-negara Semoga selamat serta salam Dan mengikuti dapat mengikuti Kepada kemampuan kita Membesar aman Bukan Allah Baik wassalam Beserta kewajahnya Para sahabatnya Dan kepada seluruh umat yang ingin adik Yang insya Allah Kita semua adik Amin Kami mengucapkan terima kasih Kepada seluruh hadir di rakyat Pali Rumah Dewan yang terormat Yang telah berkenan Membunyai penderangan Berdasarkan Catatan Sekretari AKP-AD Dari 50 orang Pembangunan BKP Sebanyak 36 Orang Pembangunan BKP Yang pertama telah mendekangi Rakyat Untuk sahnya Rakyat Parikunan Forum telah menulis syarat Seperti mana yang terakhir Memangatkan Oleh ketemuan Masyarakat 21 Hayat 1 Peraturan Masyarakat DPRT Kota Bandung Dengan Senatiasan memohon Dari Allah Subhanallah Maka dengan Bila walausahaan Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Berapa kali Pertatih Tahun persediaan 2018 Kami mudah Dan dinyatakan Terpukas Hadiri Rakyat Parikunan Lewat Yang dihormat Pada Rakyat Parikunan Di sini Tanggal 12 Maret 2018 Telah dilaksanakan Menanggung Prasifikasi Terhadap Penjelasan Polikota Peringat Tiga-dua Rancangan Peraturan Rakyat Yang Masyarakat Berasal Kembaran Kota Tahun 2018 Nomor Satu Dua Dan Tiga Selanjutnya Dalam rata Pada Rakyat Parikunan Hari ini Akan dilaksanakan Acara Jawaban Polikota Atas Permanfaat Permanfaat Terhadap Tiga-dua Rakyat Parikunan Dan Dianjurkan Dengan Permanfaat Permanfaat Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Rancangan Asyarakat Permanfaat 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 Satu Pembukaan Dan Dianjurkan Lalu Kepangasan Dianjurkan 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 Jawaban Wali Kota Terhadap Permanfaat Mengumum Rasyid Terhadap Tiga Dua Remak Tiga Rancangan Peraturan Rakyat Terhadapan Penjelentaraan Berizinan Palu Penjelentaraan 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 Sampah Yang Ketiga Kementukan Penjelentaraan Satu Dua Dan Tiga Yang Empat Pembacaan Doa Dan Yang Terima Penuh Kami mohon Kesimpulan Bapak Forum Rakyat Permanfaat Dewan Yang Termanfaat Apakah Asyarakat Dengan Suman Seperti Mana Yang Kami Sebutkan Dan Dapat Disedui Terima Kasih Hadirin Tawar Paling Yang Terima Sekin Mari kita Ikuti Jawaban Atas Pemanangan Umum Kasi Kasi Kepada Yang Terima Saudara Kedias Wala Kedias Assalamualaikum Assalamualaikum Walaikums Walaikums Sambu Rasul Yang Terima Pimpinan Dan Anggota DPS Pertan Yang Terima Para Ambul Komunikasi DPS Yang Terima Yang Terima Saudara PEMHAS Kedias Daerah Yang Terima Para Penjabat Segura Di Bungan Pemerintah Kota Madun Yang Terima Para Penjabat Kutih Tadi Dan Adilat Yang Dibilang Oleh Allah Sambu Tala Puji Dan Sempur Berilah Kita Tanjakan Adilat Allah Sambu Tala Karena Atas Berkenannya Pada Yang Hari Ini Menghadiri Atas Arif Runa Dewan Dalam Rangka Penyampaian Jawaban Kota Bandung Atas Memang Fraksi DPS Kota Bandung Terhanya Sebelum Kota Tahun 2018 Nomor Satu Pringhal Rusung Rangkorda Tentang Pendelanggaran Perizinan Terpadu Lembaran Kota Tahun 2018 Nomor 2 Pringhal Rusung Rangkorda Tentang Pendelanggaran Namor Namor Malah Daerah Dan Kota Tahun 2018 Sember Tiga Pringhal Rusung Rangkorda Tentang Pendelanggaran Pengelola Tentang Rangkorda Tentang Pada Kesempatan Yang Baik Dini Kami Atas Lampu Jain Kota Bandung Menyampaikan Ucapan Terima Kasih Atas Pemandangan Umum Yang Selain Disampaikan Oleh Selur Raksi Dewani Pemak Pada Hrismin Tang 12 Maret 2018 Dimana Secara Substansi Dan Kemangan Termasud Telah Terbangun Kesetaman Antara Dewan Yang Orman Dengan Pemerintah Pertama Untuk Memahas Lajun Mendalam Terhadap Ketena Masih Pembaran Pertama Dalam Pembahasan Dibingkat Panditian Sus Dewan Yang Orman Atas Ket Pompositif Dan Seluruh Praksi Dewan Yang Orman Baik Kelupa Pertanyaan Seberapa Daksara Serta Dabat Ketua 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 Yang Disampaikan Dalam Pertama Hukum Perkenalkan Kami Diham Hal Sebagai Dikut Berkenan Dengan Pembaran Kota Kau 2018 2001 Ketua Kusuh Rancangan Prageras Daira Kota Tentang Penyelenggaran Dibingkat Padu Dapat Kami Sampaikan Bahwa Pemerintah Kota Manuk Pada Dikkatnya Salah Ketua Pemerintah Untuk Terus Berupaya Menikahkan Kualitas Penyelenggaran Perikinan Yang Ditangani Oleh Satu Lembaga Yang Pertama Dinas Nanaman Modal Dan Pelayanan Tepan Dibingkat Untuk Dibingkat Keperintah Kota Radul Sependapat Dengan Dewan Yang Hormat Bahwa Penyelenggaran Perikinan Terpaju Harus Dibilahkan Dengan Tingah Epetitas Dan Apat Mudah Diakses Serta Pengenangan Diaya Perikinan Yang Tingat Dan Tidak Menghubungkan Masyarakat Selain Itu Dalam Pada Dibat Dibat Membuka Perikinan Masyarakat Dalam Penyelenggaran Perikinan Yang Dibujukkan Dibu Kerjasama Dan Penawasan Masyarakat Berupa Pemerintah Masyarakat Untuk Mendapatkan Akses Informasi Dan Akses Pasifikasi Pada Setiap Tahapan Dalam Kenyelenggaran Kebisinan Tersebut Berkembangan Melalui Edukasi Dan Pendampingan Merekruti Edukator Memperbaiki Kompan Pereratan Agar Operasional Biodigester Berselan Juta Anda pun Lantar Belakar Pengenangan Parakota Tahun 2018 Nomor Tiga Antara Indikas Specialist Perlu Dilakukan Sinkronisasi Dengan Ketemuan Peraturan Perundangan Yang Selain Terlebih Yaitu Peraturan Pemerintah 2018 Tahun 2012 Ketan Perlawanan Sampai 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 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Pemijakan Pertimus Sampai 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 Peraturan Pemerintah Pemerintah 2020 Tentang Perumahan Perangkat Dairan Setah Peraturan Dalam Pertama Pemijakan Nombor 8 2016 Tentang Pemerintah Pemijakan dan Susur Perangkat Daira Pertama di mana perusahaan pengumuman sampelan telah menjadi bagian dan desa di nasi dengan hidup dan pemersihkan kota bangun Selain aspek perbagaan dari aspek subsansi perdana 49 tahun 2011 berdasarkan nasib kajian lebih dari 50% mengalami perubahan mendesar sehingga perlu dilakukan pergantian di nasi dengan hidup dan pemersihkan kota bangun sedangkan dari Bersia memberi kedugas dan memperang sebagai operaturni melalui perang menjalankan ini operasional lapangan melalui penugasan apapun untuk perusahaan kota bangun pemerintah kota bangun telah melakukan panggung melalui menggabarkan pembentukan perusahaan di setiap rangka daerah termasuk jamatan jurangan dan NW di mana kegiatan perusahaan dapat mendorong dan memotivasi masyarakat untuk menggunakan mengulang sampah yang berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat secara keseluruhan selain itu untuk meningkatkan kerja penulang sampah upaya yang dilakukan dan apa yang harus dilakukan antara lain melalui supaya penulang ini memanfaatkan memulai jemaah proses yang sudah aman kehadap lingkungan selanjutnya dalam hal mengulang sampah pemerintah kata bandung telah memperhatikan peranan komunitas dan perusahaan yang diperhatikan dalam bentuk keberapa reward and punishment melalui kumpulian insentif yang terpihar komunitas dan perusahaan yang telah melalukan upaya pengelalaman sampah sejantai selain sanksi bidana turunan selama 6 bulan dan dendam berbelanjaan Rp50 juta dalam masa 69 dan 70 telah akan disuruhkan keberanaman penerapan sanksi dan mislapis berupa paksaan dari tiap pemerintah dan uang paksa hal ini sejauh dengan kebetulan menarikkan nomor 23 tahun 2012 tentang pemerintah terkait dengan upaya untuk melalui sampah yang baik saat ini pemerintah kota bandung terkait dengan kota bandung melaksanakan 2015 2035 termasuk didatangnya berjalan pembangunan aspek selain fungsi yang ditetapkan berbentuk dan menambah kota setelah pengembangan kota bandung tahun 2018 tahun 3 mendapat persediaan dari kembangnya berhormat adapun lumayan dan akan dilakukan oleh kota bandung untuk memultimakan fungsi pek yaitu dengan diterangkani kembangkan dikembangkan dari TTS 3S dan saat ini telah ada 4 TTS di wilayah Koba Masari Tenggah-Neggah Babatan dan Cibat Landahman Selain tahun 2018 akan dibangun pusat kolah keganik dan pusat jauh ulang di 4 lokasi di Tenggah-Neggah Denggah yang kami sampaikan beri jawaban atas kemanahan mutfak di Dewan Evalu Dan apabila dalam penyakit di tulis 10 tahun di kata Dewan Evalu akan kami sampaikan dalam kata kebahasan di tingkat ayah khusus Dewan Evalu Evalu Semoga yang ada kembang kembang Terima kasih. 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 ... ... ... terima kasih. ... ... ... ...